Halo guys selamat siang ini tanggal 29 Maret jam 14.56 aku mau unboxing tadi aku dapat bingkitan nah ini dia bingkitan ya guys kita ambas siu apaan aja sih Oh ini guys lalu gak pernah ketinggalan ada ini ya guys indomie soto ada tiga terus ada ini guys terigu terigu tulip satu kilo ya dan minyak guys minyak rezeki dan beras beneran guys Alhamdulillah gak bisa beli beras ya guys nah ini dia guys berasnya beras berapa kilonya mungkin sekitar 5 kilo ya guys beras super bikin ini lima kilo sekitar lima kilo guys Alhamdulillah ya guys kebeneran bisa beli beras lagi guys Alhamdulillah berkabarokan masih mbako kita buka unboxing selanjutnya nah unboxing selanjutnya itu dua hari yang lalu kayaknya guys ya aku beli ini guys mako beli garam terus aku beli mie goreng satu di kopi ini di kopi ini tiga guys Sama beli susu bendera tiga juga Sama ini guys aku beli kopi cetut kupu Sama beli susu susu ultra yang kecil satu sama beli ini guys terigu juga kalau aku dapet terigu aku enggak beli terigu ya guys ya hehehe aku beli terigu yang setelah dulu aja guys tapi ya aku pakai ya terigu karena buat goreng-goreng pisang udah dan ini aku beli obat nyamut guys tiga tadi yang satu lagi itu udah aku pakai ya ini tiga obat nyamut sama aku beli yang kecil-kecil mini ya guys aku beli yang kecil-kecil mini ini Rinsor Rinsor Mini segini Rp5.000 ya guys sama sabun pembersih piring sabun pencuci piring yang kecil juga yang ini guys satu nah itu dia tadi belanjaan aku guys ini sekitar kurang lebih ya guys Rp80.000 guys kok ya sama ini satu lagi bumbu kecil buat nanti kalau aku bikin bakwan atau apa ya nah itu dia belanjaan aku kurang lebih Rp80.000 guys guys selamat siang kita bongkar unboxing parsel lebaran dari Polri ya guys ya ini tulisannya si mandiri ya mungkin ada sponsornya dari band mandiri ya guys nah ini livin livin kofra livin kofra by mandiri misalnya dari plastiknya dari band mandiri ya guys nah isinya itu ada ini guys nasiku bento sekitar ada mungkin lima kilo ya guys beras ini satu kilo gula dan kalau saya salah satu liter minyak dan teh enggak tahu satu liter apa dua liter ya guys kayaknya satu liter ya terus aku juga dapat bisang lagi ya guys ini sih udah dibuka ya udah dimakan nah ini biskut togo ada juga ini sirup-sirup dari indofood Hai Fris kreis dan wafer wafer mesin dan juga wafer nabati yang white sama ini guys sama ini guys kopi ada lima kayaknya kopinya kayak gini Oh empat guys ada empat sudah begini satu ada empat Hai semuanya kayak permen-permen ini sama belas itu nih namanya guys blastos blastos sama ini bikisan kecil kayak kue gitu apa ya cookies cookies kayak gini guys nah itu dia bingkisannya guys nah itu itu dia unboxing kita hari ini guys ada dua paket ya guys dari polda dan dari ada satu tetangga ya guys oke guys nah itu dia bingkisannya dari polda dan dari tetangga ya guys ya oke guys makasih guys guys ini tanggal 7 April dan cuacanya di luar panas banget dan ini di depan sudah ada kue kering ini kalau dilihatin sama yang suka bikin kue kering malu ya guys karena tidak estetik dan sangat tidak estetik saja ya guys ya ini kuenya itu ada dua macam aku bikin kue putri salju dan kue nastar seperti ini guys putri saljunya ini belum aku pindahin ya seperti ini tuh tapi rasanya walaupun tidak estetik ya guys lumayan lumayan ya guys dan ini kue nasternya seperti ini guys hehehe sangat tidak estetik banget ya guys ya kalau dilihat sama pakar-pakar yang suka aku lihat video videonya malu hehehe karena jauh dari mereka yang suka bikin itu bagus-bagus ya guys nah ini aku bikinnya karena aku nggak punya takeran ya guys ya jadi aku bikinnya itu asal gitu guys setengah kilo tapi ada tambahan sekitar dua gelas apa berapa gelas dua gelas kurang apa ya dua gelas belimbing gitu mungkin sekitar 700 ya mungkin ya guys sama maizena juga yang 100 mili ya eh 100 gram apa mili itu guys pokoknya sekitar segitu-segitu adonannya ya 500 gram tambah terigunya dua gelas mungkin 600-700 dapatnya kue putri salju segini guys dan kue nastar tiga toples dan ini belum lebaran sudah habis setengahnya ya guys ya karena kue nastarnya kan besar-besar gitu guys jadi karena aku masih ada selai nanas aku juga pengen bikin lagi kue nastarnya walaupun guys mangangnya itu opennya itu gimana ya kurang mendukung peralatannya kurang mendukung tapi jadi juga lumayan ya guys ya buat apa itu namanya isi toples isi toples dikit-dikit udah lama enggak bikin kue kering ya guys ya kue iya kue lebaran gitu tahun kemarin enggak bikin karena ada dapet kayak kue 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 kering gitu jadi tahun ini tuh enggak dapet jadi aku mau coba bikin ala-ala gitu guys lumayan aja nah itu dia ini dapet dari terigu yang aku dapet bingkisan itu parcel aku dapet parcel kan satu kilo sama aku beli Nah itu aku bikin kuenya guys lumayan ya oke deh guys kalian sudah bikin kue apa nih pasti kuenya enak-enak dan bagus-bagus ya enggak kayak sayang Oke deh guys Makasih banyak guys kuenya enak-enak